Tapi saya tukar dengan kambing satu pikup itu, penuh. Satu ekor jantan ditukar sama kambing satu pikup? Iya. Berapa ekor Pak Dino? Itu kalau enggak salah tujuh ekor besar-besar itu. Tujuh ekor besar-besar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi di channel kami, Samudera Itawa. Dan Alhamdulillah teman-teman semuanya. Kali ini kami masih berada di peternakannya Bapak Jumari. Markasnya kambing yang bernama jaguar. Jadi, tonton terus videonya sampai habis. Dan tak lupa juga kami ingatkan bagi teman-teman semuanya khususnya yang masih belum subscribe. Monggo bisa langsung subscribe di channel kami, Samudera Itawa. Dan tak lupa kami ingatkan. Mari kita belajar cerdas. Mari kita belajar untuk pintar. Dan mari kita bersama-sama untuk belajar menjadi peternak yang sukses. Karena kalau kita semua ingin menjadi peternak yang sukses. Kita harus cerdas. Kita harus pintar. Itu benar-benar harus dicatat dan diingat-ingat. Oke lanjut. Kali ini di samping saya sudah ada beliau. Jadi kami akan ngobrol-ngobrol mengenai dunia peternakan yang ada di kandangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Made. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Made. Jadi ini teman-teman semuanya. Pemiliknya jaguar. Oke, Made. Mungkin kami akan bertanya sedikit. Mengenai mungkin perjalanan dari jenengan awal mula berternak lah istilahnya. Bisa sampai saat ini. Karena kan yang saya dengar ini kan di daerah Lumajang ini tepatnya kan Lumajang, Made. Iya. Di sini kan termasuk basis dari kambing senduro, Made. Iya, iya, iya. Kambing putih. Iya, memang. Jadi memang kan mungkin sangat banyak sekali dari teman-teman kita semuanya yang sudah mengenal kawasan Lumajang itu memang kambing senduro, Made. Basis senduro, iya. Basis kambing senduro. Tapi beliau ini ternyata tidak berternak kambing senduro. Nah inilah, kita harus cari tahu gimana ceritanya dulu itu kok bisa tertarik sama kambing PE ini, Made. Mungkin bisa diceritakan sedikit, Made. Dulunya itu saya sempat, sempat ternak kambing senduro juga. Oh, dulunya. Setelah saya itu sharing sama teman-teman kayak Mas Yanto gitu. Oh, Bapak Yanto. Nah, Bapak Yanto. Saya lihat itu kebelakangnya menjanjikan kalau ternak PE itu. Jadi saya, iya, langsung berubah haluan. Berubah haluan, iya. Jadi awalnya dulu pernah? Pernah juga. Kambing senduro juga. Iya. Sempat saya kontes kambing senduro itu pernah juara juga. Pernah juara juga. Pernah juara juga. Memang mantan juara juga ini kambing-kambingnya beliau ini. Terus, pernah datang ke kandangnya Bapak Yanto juga dulu. Iya, iya. Awalnya. Mungkin bisa dilanjutkan, Made, ceritanya. Iya. Dulu itu saya berteman sama Mas Yanto itu sampai empat kali. Pindah kandang itu tetap saya berteman sama Mas Yanto. Saya mulai tahun berapa, Made? Itu, ya, sekitaran 2013 mungkin. 2013 mungkin. 2013. 2013. Nah, itu saya sharing gimana prospeknya. Prospeknya. PE kedepannya. Saya lihat-lihat dan saya dengar kok menjanjikan gitu. Jadi, saya sharing sama Mas Yanto gimana kalau saya itu dikasih pejantan yang bagus. Saya coba mau ternak PE, kepala hitam. Jadi, memang pertama-tama mungkin beliau, Anu Menjenengan kan ingin pejantan yang bagus. Bagus, iya. Agar mungkin anak-anaknya bisa bagus kali ya? Bisa, Pak. Setelah itu? Setelah itu, ya, Mas Yanto itu mencarikan, sedangkan sekitar 3 bulan. 3 bulan itu pas ada jaguar itu. Jadi, ini kalau mau dipakai pejantan jajung ini bagus gitu. Jadi, memang sudah ada arahan dari Pak Yanto. Iya, ada. Jadi, memang teman-teman semuanya, ini mungkin perajaran sedikit bagi teman-teman kita semuanya yang masih pemula. Kalau kita ingin melangkah, ingin terjun dalam peternak kambing PE, khususnya. Itu pertama harus berhenti-hati, Madyo. Iya. Dan mungkin pilih mitra kerja yang benar-benar bisa diadalkan, Madyo. Itu mungkin perjalanan dari Menjenengan kan, Ibu Rade. Jadi, Menjenengan kan kenal Bapak Yanto, sharing-sharing masalah kambing PE. Dan akhirnya, sama beliau dicarikan di jantan, mungkin yang bernama Jaguar itu, Madyo. Ya, Alhamdulillah. Sampai sekarang ini, saya bisa kayak gini tuh ya, pekat ini ya, PE Kepala Hitam. PE Kepala Hitam, ya. Jadi, untuk pekerjaan lain, Madyo. Selain beternak kambing PE ini, mungkin bisa diperhatikan. Ya, saya tuh aslin, tidak ada kerja lain. Tidak ada kerja lain, tidak ada sampingan. Apa itu ya, istilahnya. Tidak punya sawah, apa itu, tidak punya sawah, aslin nih. Murni berternak. Murni berternak, kambing. Dari dulu. Dari dulu. Jadi, ternyata beliau ini murni, teman-teman. Murni berternak, tidak ada kerjaan yang lain. Jadi, ini patut dicontoh. Jadi, saya pun harus mencontoh beliau nih. Kalau bisa. Karena apa? Beliau ini benar-benar murni. Berternak. Jadi, ini harus benar-benar dicontoh. Bagi teman-teman semuanya, kita semuanya yang ingin terjun dalam dunia peternakan, khususnya kambing PE. Kandang juga dari kambing. Dari kambing. Mobil pun dari kambing. Mobil dari kambing. Rumah itu pun juga dari kambing. Rumah juga dari kambing. Ini benar-benar istimewa, teman-teman semuanya. Ini mungkin, insya Allah ini sangat langka. Jadi, ini cerita langsung dari beliau. Mulai terjun berternak kambing PE. Bisa membuat kandang. Bisa membuat rumah. Bisa membeli mobil. Dan mobil itu pun cuma satu ekor. Satu ekor. Alhamdulillah satu ekor. Bisa dijadikan satu buah mobil. Lain-lain, Manda ya? Iya. Itu, teman-teman semuanya. Harus dicatat. Sebenarnya, di dalam dunia peternakan itu, semuanya itu penting. Walaupun Anda semuanya beternak kambing jawarandu, kambing senduro, kambing PE. Sebenarnya, kalau semua itu benar-benar di, istilahnya di tekuni, itu pasti ada hasilnya. Cuma, kalau untuk dunia kambing PE khususnya, itu memang lain daripada yang lain. Karena apa? Di dunia kambing PE itu, pertama, kambingnya ada unsur seni. Seni, ada yang seni. Ada unsur seni, lah. Kalau sudah masuk ke ranah seni itu, untuk harga jualnya, tidak ada batasannya. Toh, kalau untuk buat pedaging, kambingnya jumbo, ada ya? Ya, jumbo. Lapunya pun juga. Mungkin jenengan sendiri sudah pernah mengalami, Manda ya? Afkiran kambing PE itu bisa laku berapa? Kalau afkirannya itu, ya, kalau agak besar itu sekitar 10 juta bisa masih. Jumbo, afkiran, jantan. Iya, jantan. Afkiran. Afkiran itu bisa laku 10 juta itu kambing PE. Istimewa, teman-teman, semuanya. Dan kalau untuk susu, di sini juga sangat rame, Manda ya? Iya. Susu di sini, kalau untuk kawasan lumacang berapa, Manda ya? Kalau di sini mentok itu ada yang 18 juta. Tidak ada 18 juta. Tidak ada 18 juta. Tidak ada 18 juta. Tidak ada 18 juta. Jadi, selain seni, untuk daging juga sangat menjanjikan, untuk susu juga sangat bagus, dan untuk bibit-bibitan cempe-cempe-cempe-nya itu juga sangat lumayan bagus untuk harga jualnya. Jadi, kalau kita punya kambing-kambing, terus kita ternak, kita silangkan, Manda ya? 20 juta, itu real, teman-teman, semuanya. Jadi, kalau mungkin teman-teman semuanya tidak percaya, bisa laku datang ke kandang beliau di desa Gedangmas. Dicatat, desa Gedangmas, kecamatan Randu Agung, Kabupaten Lumajang. Waktu itu, berarti kan jenengan sudah kena dengan namanya Bapak Yanto, Mande. Memang mungkin dari jenengan ini sendiri, di kawasan Lumajang, selain Bapak Yanto, mungkin apa tidak ada, Mande? Waktu itu tidak ada menurut saya. Menurut saya itu tidak ada. Memang Bapak Yanto itu kan sudah lama. Iya, sudah. Dan dia pun sudah pernah terjun ke ranah kontes juga. Mungkin untuk spek kambingnya lebih paham dan lebih bagus-bagus, Mande, ya? Jadi, terus akhirnya jenengan kan mungkin istilahnya mencari ilmu di sana, lah. Iya. Biar lebih paham, Mande, ya? Karena kalau kita istilahnya kalah pemula, kalau kita tidak belajar ke yang sudah paham. Paham. Patal, Mande. Akhirnya bisa patal, Mande, ya? Patal, patal. Ceritanya beda, teman-teman semuanya. Ceritanya beda. Tapi kalau mungkin untuk penjenengan kan, Insya Allah masih ada arahan, Mande, ya? Iya, diarahkan bagaimana secara berternak yang baik, gitu. Ya, Alhamdulillah. Kita itu berhasil, lah. Kalau kita berternak, tidak berhati-hati, dan juga tidak bertanya kepada yang ahlinya, nanti kita fatal. Patal. Patal. Ceritanya beda, teman-teman semuanya. Nah, mungkin satu tahun, dua tahun, tiga tahun bisa berhenti di tengah jalan. Itu harus berhati-hati. Dan dicatat. Jadi harus berhati-hati. Dan kalau boleh tahu, Mande, mungkin ini cerita sedikit saja. Dari pertama mulai berternak sampai hari ini, kalau mungkin bisa dibilang itu sudah berkumpul itu mendapatkan berapa, Mande, itu dari awal sampai sekarang ini. Sekarang kalau saya total, ya? Itu dari anak-anak-anak Jaguar itu. Kurang lebih itu yang saya jual 700. 700 juta, Mande? Iya. 700 juta. Ini benar-benar fantastis, teman-teman semuanya. Berarti kisaran 2014 sampai sekarang 2021 berarti 7 tahun. Masih 7 tahun, ternyata sudah menghasilkan omset sebesar kisaran 700-an ruta. Per setahun 100 juta, Mande. Iya. Inilah. Kambing PE atau Itawa. Tidak ada yang tidak mungkin. Itawa tetap luar biasa. Jadi, mari kita teman-teman semuanya yang masih pemula, yang masih belum terjun dalam betera Kambing PE, harus cepat-cepat kita mengambil keputusan. Jangan sampai lambat, Mande, ya? Iya. Karena kalau kita lambat mengambil keputusan, kalau kita lambat untuk terjun, otomatis teman kita sudah sampai Jakarta, kita masih di desa. Baru berangkat. Itu benar-benar harus diingat. Jadi, mungkin cukup sekalian dulu teman-teman semuanya obrolan kami bersama beliau. Semoga sedikit informasi kali ini bisa bermanfaat. Tak lupa, bila ada kurang lebihnya kata dari kami, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran, bisa langsung di channel pertumbuhan di kolom komentar. Agar ke depan kami dapat memperbarui video-video kami selanjutnya. Dan tak lupa juga, insya Allah ke depan kami akan selalu berusaha untuk memberikan informasi-informasi terbaru seputaran dunia peternakan. Agar mungkin ke depan semua peternak-peternak di Indonesia ini, khususnya KBPE, bisa sukses. Bisa. Bisa berjaya. Itulah mungkin cita-cita kami. Mungkin ini cita-cita teman kita semua. Jadi semangat terus, harus yakin kalau kita semua pasti bisa. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, semoga ke depan tambah lancar. Sukses dan berjaya. Semangat terus, harus yakin. Terima kasih telah menonton.